Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Saya Danang The Academy Kali ini perjemahan kita Danang ingin menjawab pertanyaan Dari teman-teman Danangisme Dan seluruh pengguna Twitter Yang sudah masuk di account At Trinity Optimal Production Dalam program Top Q&A Aduh ini pertanyaan Sebenarnya klasik ya Udah sering danang jawab Tapi yang pasti Danang sangat bersyukur sekali Bisa menjadi salah satu bintang Danang di Indonesia Terlebih dari Danang bisa Mendapatkan juara pertama di The Academy Asia Kemarin Dan bagi Danang Predikat juara pertama di The Academy Asia Ia adalah satu bangun jawab besar Yang harus Danang pertahankan Dan harus Danang kembangkan Untuk menjadi sebuah karya Yang pentingnya dapat dinikmati oleh teman-teman Peguna Twitter dan para Danangisme Singal terbaru Danang Singal terbaru Danang Bidadari Jiwa Yang darinya sangat padat dan bermakaman dalam Itu kesulitannya adalah Yang pertama adalah mengatur nafasnya Yang kedua adalah Menjaga endurance atau ketahanan vokal Danang Untuk dapat menjangkau tuntun yang ada di lagu Bidadari Jiwa Dan yang pasti Danang bersyukur sekali dalam penggarapan album single Bidadari Jiwa ini Danang dibantu oleh seorang komposer pencipta lagu yang memang sudah Apa ya Memang sudah Lihai di bidangnya Yaitu Pak Nah Beliau sangat memberi andil besar untuk Danang dapat menyelesaikan Pengerjaan single Bidadari Jiwa ini Dan aku sangat beruntung sekali Menganggap kesulitan-kesulitan dalam lagu Bidadari Jiwa itu menjadi satu buah tantangan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan lagu ini Sejujurnya lagu Bidadari Jiwa itu sempat akan dipelilingkan, dijadwalkan untuk dapat ditampilkan di grand signal di Akademi Asia Waktu itu Danang, Lesky, dan Siha dijadwalkan untuk dapat menyediakan single kita masing-masing pada keagiran final Tapi Karena memang yang pertama kesulitan lagu Kedua Panjangnya lirik yang ada dalam lagu tersebut Membuat kami bertiga Diputuskan untuk tidak membawakan lagu itu dan dipelajari di rumah Nah Setelah itu sekitar dua minggu Danang mulai ngulik lagu Bidadari Jiwa itu langsung running Dan setelah recording selama satu hari Ini lagu Bidadari Jiwa sudah dapat dirilis pada tanggal 24 Januari yang lalu Yaitu yang pertama kali ditampilkan di panggung Buda Akademi 3 Yang mana seluruh pemirsa Indonesia dan teman-teman Danang Isma serta pengguna Twitter dan topers semuanya Bisa mengetahui bagaimana lagu Bidadari Jiwa Resolusi dalam hitam 2016 ini yang pasti adalah mudah-mudahan Danang bisa punya album Karena apa? Kulang-mudahan rasanya kalau seorang penyanyi juga punya karya Nah makanya Danang berharap Danang punya karya Yang dapat dinikmati oleh banyak masyarakat di luar sana Jadi pencipta penyisa dan blut serta para pendukung Danang semuanya Begitu ya Mbak Neli ya Masih penggarap apa ya Rilis dari lagu Bidadari Jiwa yang akan dilakukan di empat negara Itu sampai hari ini masih digodok terus oleh tim promotion kami Dari klinika Ultima Production Masih terus melakukan meeting dan melakukan koordinasi terus-menerus Untuk mendapat bagaimana caranya lagu ini dapat dikenalkan di empat negara tersebut Makanya yang pasti kalau misalkan memang sudah deal dilaksanakan Danang sudah pasti akan melakukan promo di empat negara tersebut Sehingga Danang berharap teman-teman semuanya Danang semua Untuk dapat memberikan doa kebaik untuk Danang Agar lagu Bidadari Jiwa akan mendapat dirilis dan dinikmati di empat negara Amin, 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 nyarabar, amin Aku latihan dua minggu sambil munik lagu Tapi recordingnya cuma satu hari aja Kesulitan sudah dengar jelaskan tadi Awal-awal recording juga pasti kita akan mengalami ke distract ya Artinya telinga kita belum terbiasa mendengarkan lagu Bidadari Jiwa Sehingga butuh adaptasi yang baik untuk dapat melakukan lagu Bidadari Jiwa Ini syair yang panjang banget kalau kita tulis bisa tiga lembar Jadi emang syair ini dari ketaklukan Karena kan waktu menghafal Waktu recordingnya kita masih pakai teks ya Jadi kata-perkata baik-perbaik itu masih menggunakan teks dengan yang original Jadi agar kita tidak mengalami kesalahan saat melakukan recording Dan yang pernah merasa malas bahkan merasa tidak ingin berjuang lagi Di saat Danang merasa banyak sekali kegagalan Danang mengikuti tujuh kali audisi besar dan ternyata gagal di tujuh kali audisi talent search Pernah Danang merasa bahwa mungkin ini bukan jalan saya Ya udahlah gak usah ikut-ikut audisi lagi Jadi Danang mendingan kerja aja yang benar sekuliah yang benar nanti kerja kantoran Tapi di saat kita punya motivasi yang kuat dan punya tujuan hidup yang jelas Untuk dapat memperjuangkan nasi kita Saya rasa Mbak Eka akan kehilangan rasa semalas itu Dan berubah menjadi rasa semangat yang tinggi Nah caranya bagaimana Yang pertama berpikiran positif terus Untuk dapat membangun sugesti positif dalam diri kita Yang kedua Berpikirlah untuk masa depan anda Karena apa Bisa kita hanya berpikir voiceback tentang apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya Maka kita akan lupa untuk berjuang Memperjuangkan masa depan kita Dan yang ketiga adalah Terkadang kita harus menggunakan kacamata kuda Dengan menggunakan kacamata kuda kita tidak dapat menengok ke kanan atau kiri Bahkan menengok ke belakang Kita fokus lurus ke depan untuk berpikir Bagaimana cara kita untuk mencapai cita-cita kita Nah disitulah jika kita dapat mengaplikasikan hal-hal tersebut Insya Allah rasa malas yang ada dalam diri kita Akan berubah menjadi semangat dan motivasi tinggi Dan dapat memperjuangkan hidup dan nasib menjadi lebih baik lagi Bismillahirrahmanirrahim Danang masih dalam proses belajar Danang mudah-mudahan bisa membuat karya yang danang nyanyikan sendiri Melalui hasil otak dan pikiran danang sendiri Dan hasil dari daya cipta seni yang danang miliki Yang pertama dengan baca doa Yang kedua adalah bentar-bentar menguasai materi atau lagu yang akan kita nyanyikan Yang ketiga adalah tarik nafas dalam Tarik nafas dalam untuk dapat menenangkan diri Terus keempat biasanya kan kamu kebelet pipis tuh Atau kebelet-kebelet yang lainnya Boleh tuh dikeluarkan dulu agar nanti kamu bisa lebih relay lagi Bisa lebih mengenali dan gak kepikiran Gimana caranya dipanggung untuk menyelesaikan lagu yang ingin kamu bawakan Makanya kalau bisa yang paling penting adalah Menguasai materi lagu yang ingin dibawakan Dan berdoa sebanyak mungkin Insya Allah nanti geroginya nilang Dan Mbak Devi Octaviana bisa benar-benar nyanyi dengan baik Dan didengarkan nyamai oleh audiensnya atau penantang Agar Danang tidak terpengaruh dengan adanya hujata Dan bisa menjadi orang yang selalu tegar Sama seperti sebelumnya bahwa Danang selalu memberikan pikiran positif Dan positive thinking untuk meng-sugesti diri bahwa Sebenarnya orang-orang yang sedang menghujar Danang itu bukan memhujat Tetapi adalah bentuk kasih sayang mereka pada Danang Bahwa mereka ingin memberikan atau mengingatkan Danang menjadi lebih baik lagi Hanya saja mungkin caranya yang sama Nah makanya aku selalu berpositif thinking untuk Apa ya Untuk Menghindari terjadinya Dendam Agar dendam tidak dendam sama mereka Agar dendam ya sudah lah Biarkan saja mereka dengan kreasinya Biarkan saja mereka dengan hujatan dan fitnahnya Yang penting adalah tetap baik dengan mereka Kita tanamkan kebaikan Jangan pernah kita tanamkan perusuhan Dan selalu kita berikan doa terbaik untuk mereka-mereka Yang melakukan keburukan tentang diri kita Dan menzolimi kita Agar terus disadarkan dan tetap melakukan kesuksesan kita Agar mereka sadar bahwa Yang selalu mereka katakan itu adalah hal yang salah Dan mereka dapat mendapatkan pencerahan atas apa yang mereka lakukan Sehingga mereka bisa sayang dengan dana Dan teman-teman jangan lupa sampai ketemu di top Q&A berikutnya Daaah